Selamat datang di channel youtube Kang Bai Sebelum lanjut silahkan klik subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Halo, sahabat Kang Bai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel video Kang Bai sih kita ngoceng-ngoceng aja Jelas seperti ini Baik, sahabat Kang Bai Pada video kali ini Seperti biasa bagi kalian yang saat ini baru saja menyaksikan video dari Kang Bai ini Kalau sudah selesai Tolong jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya Dan juga jangan lupa nanti untuk di klik tombol loncengnya Serta dukung Perkembangan channel youtube Kang Bai ini Supaya segera untuk mencapai 1000 subscriber Karena subscribernya saat ini baru saja mencapai 830 subscriber Oke ya sahabat Kang Bai Di video kali ini Kang Bai ingin mencoba untuk membuat sebuah tutorial Bagaimana cara merekam 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 Layar 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 desktop Supaya nanti bisa untuk dijadikan sebuah video tutorial Yang ada pada video Kang Bai seperti ini Ini semuanya hasil dari rekam desktop semua Jadi lebih memudahkan sekali buat kalian yang ingin membuat video tutorial Ya tanpa Repot-repot Merekam Dengan menggunakan HP Cukup di install Di install software Sehingga kemudian nanti Untuk merekam Layar Atau Tampilan di laptop itu Lebih mudah dan gampang Disini Kang Bai menggunakan Software yang Bernama Fastone Capture Ya Ini Seperti ini Dan kalau di klik Nanti tampilannya akan seperti ini munculnya ya Ini namanya Fastone Capture Nah Disini ada Apa ya Menu-menunya Disini ada Open File Ada Capture-Capture Windows Capture Windows Capture Extchanger Apa ini ya Juga ini ada beberapa macem Dan ini Capture Fixage Ya Dan yang sering Kang Bai gunakan itu adalah ini ya Screen Recorder Ya Dan ini untuk Mengrekam ya Screen Recorder Ini untuk mengrekam Layar Dari pada laptop ini Ya Saranya seperti ini Langsung di Tekan saja Diplik saja Dan nanti akan muncul tampil seperti ini Dan disini ada beberapa Pilihan ya Ada Window Object Red Stamular Fixed Full Screen Widow Textbar Full Screen Ya atau Repeat Disini Kang Bai Eh Biasa menggunakan dengan Full Screen Widow Textbar Ya nanti di bagian sini kan Biasanya ada Ada muncul yang Apa ya Program-program yang sudah dibuka ya Nanti ada muncul disini Gitu Kalau misalnya menggunakan full screen Ya nanti bisa terekam semua ya Layarnya Dan disini Kang Bai biasa menggunakan full screen Widow Textbar Dan jangan lupa untuk mengaktifkan Record audionya ya Disini menggunakan mixrofon langsung dari laptopnya saja Nah setelah semuanya sudah dipilih seperti ini Kemudian langsung di klik saja record ya Nah seperti ini nanti tinggal klik start atau misalnya kepingin di kasih titel dulu disini ya Nah disini Secara Secara Rekam Rekam Layar Backstop Misalnya seperti ini ya Kalau sudah di kasih judul Langsung di klik start Nanti permulaan nanti yang akan muncul adalah judul terlebih dahulu Seperti ini Ya Nanti hasilnya akan seperti ini Dan disini ada Apa yang namanya ya Apa ya bar apa ya Apa yang namanya Pokoknya ini nih nanti yang untuk misalnya kepingin di stop dulu Ya kan di pause gitu ya Ditinggal klik aja disini Nah nanti akan muncul ya Seperti ini Dan kalau misalnya kepingin melanjutkan tinggal klik resume Seperti ini Seperti itu Ya Dan Kalau misalnya mau selesai di klik lagi Kalau misalnya gagal nih ada yang gagal ya tinggal di klik discard Kemudian di rekam ulang Dan kalau memang sudah sempurna sudah fix sudah oke tinggal di klik save Ya silahkan nanti tinggal di beri nama dengan folder yang nama file yang sesuai Tinggal klik save Dan nanti akan muncul Apa namanya previewnya seperti ini ya Seperti ini Ya Nanti hasilnya akan seperti ini Disini ada Apa yang namanya ya Apa yang namanya ya Gimana Gimana nih Apa ya Apa ya Apa ya Pokoknya Mbak ini nih Aduh Aduh Tutup dulu Tutup dulu Tutup dulu Di close Close ya Dan kalau sudah nanti tinggal di close aja sepanjang Oke Dan nanti kalian bisa lihat juga Di yang tadi di tempat penyimpanan ya Sesuaikan dengan namanya ini Ada sudah muncul seperti ini Hasilnya nanti ya Jadi itu saja Eh Sangat mudah sekali bukan cara merekam Layar desktop laptop dengan menggunakan Fastune Capture ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik like share komen dan juga subscribe nya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi Pabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi